Intro ODGJ di Jember Bakar tumpukan sampah di bawah jembatan Pengguna jalan yang melintas di geladak jati Dusun Watukebo, desa Andong Sari, kecamatan Ambulu terkejut Karena bagian bawah jembatan yang menghubungkan Ambulu dengan tempur rejo itu muncul api Jumat 23 Juni 2023 pukul 11.20 siang hari Sejauh ini tak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa jembatan terbakar ini Karena api berhasil dipadamkan dalam waktu sekejap oleh dua unit mobil PMK pos Ambulu yang turun ke lokasi Kapolsek Ambulu AKPM Tanto mengatakan kebakaran itu terjadi akibat ulah orang dengan gangguan jiwa Menurutnya, di bawah jembatan itu memang banyak sekali tumpukan sampah yang dibuang sembarangan oleh orang tak bertanggung jawab Sebagian mulai mengering, terdapat juga banyak kayu dan bambu serta daun-daun kering Akibat kebakaran itu, lanjut Tanto, warga dan pengendara tak berani melintas karena api terus membesar Warga yang melihat kejadian ini langsung melapor ke Polsek karena apinya terus besar Polisi langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran yang ada di posko Ambulu Dalam hitungan menit, api berhasil dipadamkan Apalagi kebutuhan air untuk pemadaman sangat tercukupi dari sungai tersebut Setelah api padam, warga dan pengguna jalan bisa melintasi kembali Geladak jati itu dikutip radar Jember.com merupakan jembatan alternatif yang menghubungkan tempur Joe dengan Ambulu Sementara saat disinggung soal ODGJ bernama Rais tersebut, menurut Tanto sudah tidak diketahui lagi keberadaannya